Welcome back to my channel guys, kembali lagi di channel kami, badminton channel lovers Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah haket dari brand leaning ya guys Ini termasuk kategori Go, Great Ori, bukan original ya guys Kategorinya itu Great Ori, Go Bisa dibilang ASEAN Premium Penasaran guys, kita akan coba langsung unboxing saja guys Apa, apa, seri apa yang ada di dalam sarung raket leaning ini guys Kita langsung buka saja guys Ini kebetulan barangnya baru datang ya guys Kita akan coba review aja guys Masih baru guys, dari toko Ini Ini serinya Airstream M99 guys Kita akan coba review ya guys Apa aja fitur teknologi yang dipakai pada raket leaning Airstream M99 ini guys Masih baru ya guys Oh iya guys, harga raket ini itu dikisaran di toko spot atau di toko online itu kurang lebih sampai 350 sampai 400 ribu rupiah ya guys Tergantung kelengkapannya Yang tadi kan ada kelengkapannya, sarungnya juga Ada juga, ini udah dipakai senar juga Terus biasanya ada bonus gripnya guys Kita langsung buka saja guys Nah ini dia guys raketnya Ini adalah leaning Airstream M99 Cekap sekali guys Lihat dari finishingnya itu Walaupun ini kualitas Great Ori Tapi ini kalau menurut saya ini juara guys Mantap sekali Lining guys Kita buka saja guys Jadi leaning ini Lining Airstream ini itu Kurang lebih di harga pasaran 350 sampai 450 ribu rupiah guys Jadi tergantung paketannya, tergantung kelengkapannya, tergantung senarnya juga Kurang lebih harganya seperti itu Ini warnanya itu Warna dasarnya itu hitam guys Warna dasarnya hitam dipandukan dengan motif-motif berwarna gold Ada orange-nya juga Di atas nih Ini berwarna orange Ini karena sinar Sinar HP Cahaya HP guys Ini warnanya kayak gold Tapi ini padahal berwarna orange Kita matikan dulu guys Flashnya guys Nah Oh sama guys Sama guys Kita langsung review aja guys Jadi Lining Airstream Airstream N99 ini Dia mempunyai berat di angka 85 gram guys Jadi berat raket ini 85 gram Dengan panjang raket itu 675 mm guys Normal, standar, panjang raketnya Balance pointnya itu di angka 282 mm Balance pointnya cukup lumayan bisa dibilang even balance guys Bukan full 100% head heavy Kita langsung saja dari end capnya seperti ini Dia sudah bermotif karbon ya guys Dia sudah bermotif karbon Mantap sekali Tuh 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 Dengan logo liningnya berwarna gold menyerupai original ya guys Hati-hati Ini bukan original ya guys Mirip sekali sama yang original Kita lihat Kebagian scriptnya Disini adalah Barcode-nya guys Barcode dari raket lining ini guys Bukan original guys Kalau original itu disini pasti ada yang buat digosoknya guys Itu yang buat di scan atau Bisa didaftarin ke www.linning.com TNT guys FWC biasanya guys Ini tidak ada karena ini raket Geo Great Ori ASEAN Premium guys Disini dia sudah pakai logo MP ya guys Mata kucing Mega Power Hampir mirip menyerupai originalnya Tapi ini bukan original Terus disini ada tulisan lining Disini ada kode produksinya Sama disini Ini Pegangan atau gripnya ini Termasuk kategori S2 ya guys Bahan dari raket ini yaitu full carbon ya guys Ini bahannya full carbon Fleksibilitasnya ini termasuk medium guys Jadi Tidak takut juga Lentur juga tidak Kita lanjut Disini ada tulisan Airstream N99 Ini motifnya Motif kayak Apa ya guys Sisik ular gitu guys Ini Adalah teknologinya Yaitu HDF shock absorption guys Teknologi yang disematkan pada raket ini Terus dia juga sudah pakai TB Nano Itu adalah bahannya TB Nano Teknologinya lagi itu Stabilized Torcent Angle guys Ya untuk Meminimalisir getaran guys Itu intinya Kita lanjut Ke sebelah sini Sama HDF shock absorption Disini yaitu Gold Medal Edition Chen Long guys Jadi raket ini itu Tadinya itu Didesain untuk Atlet dari Cina Single atlet dari Cina Yaitu yang bernama Chen Long guys Gold Medal Edition Ada tanda tangannya juga Mantap sekali ya guys Mirip seperti original juga Ini raket Terus Terus Kita lanjut ke bagian Lingkar framenya guys Lingkar framenya ini Sudah berbentuk Isometrik ya guys Jadi dia sudah berbentuk Isometrik Seperti ini Kalau yang originalnya Yang namanya Teknologi air stream itu Disini biasanya Kalau yang original itu Ada lubangnya guys Ada dua Gak tau dua Gak tau tiga guys Kalau yang original itu Disini ada lubangnya guys Nah disini Itu desainnya itu Untuk meminimalisir Hambatan udara guys Nah Itu yang dinamakan Air stream guys Kalau yang original ya guys Karena raket ini Bukan original Jadi ini tidak ada lubangnya guys Nah Lubangnya guys Disini biasanya Kalau yang original ya guys Kita lanjut ke sini aja guys Disini adalah Swing stabilizer ya guys Jadi ini adalah sama Ini adalah teknologi Atau fitur yang disematkan Aerotic beam system ya guys Seperti biasa Rakyat-rakyat lening itu Sudah dilengkapin Dengan fitur Aerotic beam system guys Terus disini juga Ada tulisan Dynamic optimum frame guys Sama Tujuannya itu Untuk meminimalisir Ketaran guys Seperti Torsion angle guys Sama disini Aerotic beam system Terus disini juga Sama dynamic optimum frame Ini Sekilas Sekilas kita lihat Dari bentuk frame nya ini Dia lebar ya guys Mantap sekali Ini kalau untuk Tukang gebuk Tukang gedor Tukang smash Ini mantap sekali ya guys Tuh lihat frame nya guys Dia itu lebar sekali guys Mantap ya guys Terus disini ada tulisan PCF Reinforce Reinforcing Teknologi guys PCF Namanya Reinforcing Teknologi Kita lanjut Disini motifnya Motif-motif Kayak sisik ular Nah Berwarna Cake Cakep sekali guys Desainnya Apalagi Kalau yang Original nya Pasti lebih mantep Ini saya pakai Review yang Grade Power nya juga Ini Kalau menurut saya ini Desainnya sangat Sangat-sangat istimewa ya guys Sangat unik sekali Dilihat dari desainnya Ini racket Dipegang sama saya Ini dia Kalau menurut saya ini HTV nya lumayan dapat guys Jadi Pasti power nya itu Juga Lumayan dapat Ini saya pakai Senar Apa ya guys Kita coba lihat dulu Ini pakai BG66 Oh bukan guys Ini pakai Senar RS Ini pakai Senar RS Dengan tarikan Kurang lebih 26-27 LBS Kita coba Cek sound dulu guys Suaranya Heighting sound nya itu Seperti apa Ini cuma pakai Senar RS Juga Heighting sound nya Lumayan nyaring Lumayan cukup Renya Mantap Sekali Istimewa Pokoknya guys Ini racket Airstream N99 Ini desainnya Kalau menurut saya ini Bisa dibilang 9,8 Nilainya Jadi Desainnya itu Kalau menurut saya ini Lebih dari cukup guys Walaupun Racket Bukan original Tapi ini lebih dari cukup Kalau menurut saya Mantap sekali Nanti kita akan Coba tes lapang ya guys Gimana Kinerja dari Racket Lining Airstream N99 Oke guys Cukup sekian ya guys Video kali ini guys Semoga bermanfaat Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Bantu channel ini Supaya lebih Berkembang lagi Terima kasih Yang sudah menonton Terima kasih Yang sudah mendukung Channel ini Sampai saat ini Sekian video kali ini Thank you guys